Di awal film, kita ngeliat si pemeran utama kita nih, namanya Mike O'Donnell. Biar lebih gampang, selanjutnya gue bakal nyebut dia dengan Mike Agea. Si Mike ini seorang anak SMA, yang ganteng dan jago banget main basket. Pokoknya, persek lah. Dia ini dan timnya lagi mempersiapkan untuk sebuah pertandingan guys. Kesokan harinya, dia pun bertanding. Bisa diliat nih, kalau dia emang idola banget ya. Buktinya aja, sampai diteriak-teriakin sama para cewek-cewek. Nah, pas sebelum pertandingan dimulai, ceweknya si Mike ini tuh dateng. Wajah si cewek sih udah agak gak enak gitu ya, sambil megangin perut. Awalnya sih dia bilang, kalau dia ini cuma mau nyelangatin Mike doang. Tapi, si cewek ini pun akhirnya ngaku kalau dia ini hamil. Hal ini pun membuat si Mike kaget. Dia pun main jadi gak fokus. Karena dia kepikiran sama ceweknya yang udah hamil. Singkat cerita, Mike pun lebih memilih untuk meninggalkan lapangan dan karirnya sebagai calon pebasket masa depan. Lebih untuk nyamperin ceweknya yang lagi hamil. Pas berorong pun, Mike bilang kalau mau bertanggung jawab. Akhirnya, mereka pun senengkan tuh. Dan cerita pun berlanjut ke hari ini. Ini adalah Mike yang sekarang. Wow, dari yang dulu ganteng dan badan atletis, sekarang jadi begini cuy. Ya ampun. Mike pun berangkat kerja. Di kantornya tuh lagi ada promosi jabatan gitu deh. Si Mike dengan pedenya, kalau dia bakal dipromosiin jadi bos. Tapi, yang jadi bos malah si anak baru, yang baru kerja 2 bulan. Mike pun langsung emosi dong. Masa dia yang udah kerja 16 tahun, kalah sama anak baru yang baru kerja 2 bulan cuy. Mike yang lagi kesel, akhirnya nampir deh ke sekolahnya dia dulu. Dia pun mengenang masa lalunya, ya masa-masa kejayaannya dia lah, dengan main basket di hall sekolahnya. Kelar main, dia pun nampir ke trofi kabinet sekolahnya. Di situ dia ngelihat, fotonya dia pas masih SMA, pas masih ganteng, yang beda jauh banget sama Mike yang sekarang. Ya, pasti sih di dalam hatinya dia nyesel ya. Coba aja waktu itu, gue lanjut main basket. Pasti sekarang gak begini. Kurang lebih begitulah ya guys. Pas dia lagi asik ngeliat foto, datenglah, tukang bersih-bersih di sekolahnya. Anehnya, dia pun masih mengenal Mike. Mike pun kaget. Loh, masih ada yang mengenang gue. Mike pun curhat, kalau aja bisa, balik ke masa lalu. Tukang bersih-bersih itu pun dimananya. Lu yakin, tong, mau balik ke masa lalu. Oke? Dan tiba-tiba, tukang bersih-bersihnya pun hilang, seiring dengan bel sekolah. Ternyata, Mike ke sekolah itu buat input anaknya yang paling gede. Anaknya sih cakep banget ya guys. Ya, gak salah sih, emang kalau bibit unggul. Singkat cerita, Mike pun nganterin anaknya pulang ke rumah istrinya. Dan pas nyampe rumah, Mike ketemu sama ceweknya, yang sekarang sih udah pasti nih jadi istrinya ya. Disini kita bisa melihat, kalau hubungan mereka itu tidak berjalan mulus. Dan bahkan, mereka ini lagi diambang perpisahan. Waduh. Singkat cerita, waktu Mike lagi di jalan, dia pun melihat tukang bersih-bersih yang tadi, itu mau lompat ke kali. Dia pun kaget dong, karena di luar negeri, kalinya bersih-bersih, jadi kalau ada orang lompat, ya udah pasti mati. Beda kalau di Indonesia. Tapi, si tukang bersih-bersih ini malah cuma senyum. Gila. Dan malah ilang. Mike pun makin kaget. Dia pun nyampein ke TKP. Pas Mike telinga-telinguk, dia malah ditarik sama pusaran air. Singkat cerita, Mike pun pulang ke rumah, dengan keadaan penuh dosa. Eh, maksudnya penuh lumpur. Pas dia lagi bersih-bersih lumpur, dia malah kaget, karena mukanya balik lagi pas jaman SMA. Hal ini pun ngebuat si Mike sama temennya, kebingungan. Temennya pun bilang, lu coba cari deh tukang bersih-bersih itu. Mike pun langsung cabut ke sekolahnya, tanpa ganti baju. Dia pun muter-muter keliling sekolah, tapi gak nemuin si tukang bersih-bersih itu. Akhirnya dia pun putus asa, dan Mike pun dikasih tanda, kalau dia harus balik lagi main basket. Singkat cerita, Mike pun balik lagi nih, daftar jadi siswa di sekolahnya, dengan bantuan temennya. Awalnya temennya sih gak mau, tapi pas dia melihat kepala sekolahnya, temennya pun langsung senangat dong. Kesokan harinya, Mike pun langsung sekolah, dan dia langsung jadi pusat perhatian. Ya iyalah, anak baru ke sekolah, makin ngebustot lagi. Haduh. Menariknya, si Mike ini, satu sekolah dengan anak India yang cewek. Wow. Pas Mike lagi kencing, dia pun nemuin anaknya yang cowok, jadi korban bullying guys. Waduh, kasian banget ya. Akhirnya, si Mike malah temenan sama anaknya yang cowok. Pas lagi makan di kantin, Mike pun ketemu sama anak yang ngebully anaknya dia. Dan ternyata, yang ngebully ini, itu pacaran sama anaknya yang cewek. Ya ampun, ini bisa jadi senatron di Indonesia nih. Aku dibully oleh pacar kakakku. Lanjut, ketika di rumah, Mike pun curhat ke temannya, kalau kayaknya dia ini tidak bisa menjadi bapak yang baik. Anak gue yang cowok dibully, sedangkan, yang ngebully anak gue, malah pacaran sama anak gue yang cewek. Singkat cerita, Mike pun ngelatih anak yang cowok buat main basket. Dan pas lagi latihan, dia pun ketemu sama istrinya. Istrinya pun kaget. Ini kok bocah mirip banget yang sama suami gue. Lanjut, pas di sekolah, Mike pun berantem sama pacar anaknya yang cewek. Karena dia main nyosor aja nih di depan si Mike. Ya iyalah, dia kagak tau, si Mike ini tuh bapaknya. Akhirnya, mereka berantem tuh. Hari pertandingan pun tiba. Mike pun karena emang udah dasarnya jago, memimpin teman-temannya buat menangin pertandingan basketnya. Dan anaknya jadi penentu kemenangan. Nah, temannya Mike juga makin sukses nih, dibuat ngendeketin kepala sekolah. Dia pun berhasil nanya kepala sekolah makan malam. Tapi, setelah itu Mike ngeliat, anaknya yang cewek nih, lagi nangis sendirian. Terus disampirin dong, kamu kenapa? Anaknya pun cerita, kalau dia putus sama cowoknya. Dia diputusin, karena dia hamil. Waduh, bangsat banget ya. Jalan udah hamil, diputusin. Anaknya yang rapuh, dan patah hati, ngeliat si Mike yang baik hati, malah jadi suka dong sama si Mike. Anaknya pun, menggodain si Mike. Mike yang masih beras, akhirnya menghindar dong. kacau barangin si asli. Ya kali, lu sama anak lu gitu kan? Singkat cerita, mantan istrinya pun dateng, nyariin anaknya. Mike pun bilang, itu anak lu lagi mojok tuh di belakang. Mike sama istrinya pun, ngobrol-ngobrol di balkon. Karena kebawa suasana, Mike pun langsung, ngosor dong. Istrinya yang kaget, heran, apaan sih nih bocah? Terus, Mike pun ditampar. Bukan sama istrinya aja, tapi sama anaknya, dan temen-temen anaknya. Merah-merah dah tuh. Singkat cerita, Mike pun dateng ke sidang perceraiannya. Tapi, karena dia ngomong, pakai tubuhnya dia yang muda, tadi dia kan gak dikenalin tuh. Dia itu berpura-pura, membawa surat dari Mike yang dewasa. Padahal, itu tuh cuma kertas kosong guys. Jadi, dia bilang dari hatinya, kalau dia tuh minta maaf, kalau dia emang udah salah selama ini. Istrinya pun menyadari, kalau yang dia lihat selama ini, adalah emang Mike yang asli, suaminya. Setelah dia nyunjukin foto Mike, di buku tahunan. Huh. Hari pertandingan pun tiba. Di sini terjadilah beja full. Mike yang jadi jagoan di timnya, dan ada pencari bakat, dateng ke sekolahnya. Istri dan anaknya, yang lagi hamil, pun dateng buat nyonton Mike bertanding. Sebelum Mike bertanding, dia pun gak lupa, ngasih kode ke istrinya. Istrinya yang makin sadar, kalau ini tuh Mike gitu kan, akhirnya memutuskan buat keluar dari hall basket. Mike pun lagi-lagi, harus memilih nih, antara karir di basket, atau istrinya. Mike pun lebih memilih istrinya. Dia pun meninggalkan lapangan, dan nasih bolanya ke anaknya. Dia pun lari dong ke lorong. Setelah dia lari ke lorong, dia pun kembali ke wujud asalnya, yaitu seorang om-om yang tua, dan sudah agak buncik. Singkat cerita, mereka pun baikkan, dan tamat.